ayo makan gimana bisa nggak pakai chopstick gini gini tangan satu kayak gini ya bismillahirrohmanirrohim jadi harganya sekitar Rp8.000 guys worth it ngga Rp8.000 segini worth it banget kalau kalau saya serpibadi lebih prefer bakso yang ada perlawanan kayak gini kalau digigit dia ada tekbalnya ini dia harga dan lokasi dari mikangan Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mengklik link video ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya sebelum tonton video ini silahkan subscribe dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kita kali ini kita mau mukbang makan malam bareng apa menunya kali ini ini dia mie kangen salah satu restoran mie ayam di rumah sekitar kita jaraknya sebenarnya cuma 400 400 meter cuman karena kita lagi isolasi diri kita pesen pakai grafut yang lagi ada promo 40% diskon juga Oke kita langsung sikat aja ya menu pertama nih ini dia menu pertama ini dia mie hijau mie ayam hijau sama bakso harga normalnya eh Rp26.000 cuman karena kita tadi pakai diskon dan dia juga lagi ada diskon pertama diskon dari dari restorannya terus juga ada diskon dari grafutnya total kalau nggak salah tadi kita beli kita beli lima ini cari paling sekitar kita bayar 11.000 satu porsinya jadi lumayan jadi kita akan bagi tiga ya ini karena mukbang sedikit-sedikit kita bagi-bagi dulu oke oke Faza yang paling banyak aja lah Faza sedikit aja katanya oke belum kayak satu-dua iya tenang nanti kita bisa atur nanti diambil dipotong karena ini susah oke Faza mau pakai kuah nggak enggak enggak jadi mie hijau ini berarti dibuatnya dari sayur-sayuran ya sayur-sayuran ini ayamnya ayamnya lumayan nggak terlalu sedikit tapi juga nggak terlalu banyak itu oke ini udah dikasih sambal sama sausnya nggak dikasih kecap ya nggak ada mie ayam ini oke ini mari kita makan ronde pertama ada yang mau sambal kalau nggak ada jadi buat ayah semua nggak mau Faza bener nggak mau basonya tuangin aja ada airnya nggak apa-apa ayo pakai kuah ayo pakai kuah jadi nanti Bunda nyobain yang nggak pakai kuah ayo nyobain yang pakai kuah ya gimana rasanya aku pakai tapi dikit aja oke waduh yuk udah Arifah langsung kayak biasa kayak biasa makanan iya makan aja kayak biasa ya ini bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumabarakatuh iya bismillahirrahmanirrahim Allahumabarakatuh yuk karena ini pakai kuah saya cobain kuahnya dulu ya pakai chopstick kan kuah begini uh kuahnya gurih kaldu nya berasa coba minyak minyak sekarang oke aduk dulu karena pakai sambal gimana kalau kita coba basonya dulu ini bahasanya ini teksturnya lebih kenyal lebih uratnya lebih banyak gurih ada rasa ladanya juga ya ada rasa ladanya berasa ini seperti baso pada umumnya tapi ini levelnya enak beda sama review yang kita kemarin itu teksturnya sama bahannya beda dari baso yang umumnya ya ini kayak original ya ini minyak warna greennya ini dari ini dari vegetable ayo makan gimana bisa nggak pakai chopstick gini gini tangan satu kayak gini ya Bismillahirrahmanirrahim ya ini karena kita di saya dicampur kuah jadi rasa authentic minyak nggak terlalu bisa dirasain coba minumnya minyak yang kenyal uh kenyalnya sih ya paslah menurut saya terus dicampur air juga tadi airnya dikit cuman maksudnya enggak langsung lemas jadi dia tetap kenyal walaupun kuah ada kuahnya kuahnya sedikit eh ya itu aja sih rasanya enak menurut saya dan ini ya tipe ayamnya nih Tipe ayamnya dia sebenarnya ayam kering Bukan ayam yang pake Basah yang pake bumbu kecap gitu Dia ayamnya kering Gak ada rasanya juga Tapi dia gak pake yang kecap Biasanya kalo mie ayam yang gerobak apa-apa Ayamnya kecap ya Kecapnya menonjol rasanya Basah ya kalo ini gak Itu Porsi ayamnya gimana ya Porsinya lumayan banyak nih Ini kita satu per tiga nih sebenernya Porsi ayamnya gak begitu banyak Cuma ayamnya gak begitu banyak Tapi better lah daripada yang kemarin Yamin gak ada ayamnya Cuma kerupuk doang ya Ayo aja makan Sebenernya dia ada jual Porsi Mie ayam mangkok Jadi mangkoknya itu dari pangsit Cuma gak tau kenapa kayaknya lagi habis Atau mungkin udah lama gak produksi Kali itu sih mangkok Pangsitnya ya Mangkoknya terbuat dari pangsit Lumayan besar juga Baza dimakan Ini bagus buat anak-anak ya Rasa sayurnya sih sebenernya gak terlalu berasa ya Iya Kalau original Kalau original Tapi Tapi Begit Enak gak? Enak Suka? Lagi suka gak? Middle 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 Oke itu dia ronde pertama Sekarang kita mau langsung ronde kedua Yuk Apa sih menu ronde kedua? Kita buka Bismillah Ini dia Ronde kedua ini Mie ayam biasa Original Gak pake baso Harga normalnya 18.000 Tapi karena lagi ada diskon toko Jadi 14.000 Terus diskon lagi 40% Jadi harganya sekitar 8.000 guys Worth it gak? 8.000 segini Worth it banget Nah sekarang saya mau cobain gak pake kuah dulu ya Biar tau gak rasanya Faza mau nyobain Atau nanti Oh Faza belum habis Jadi ini ronde kedua Khusus cuman Ayah sama bunda Tapi ini gak ada basonya ya Ini gak ada basonya Oh mau coba sedikit Oke Oh ini harus diaduk Aduk dulu ini Aduk Aduk Nih Worth it Faza Nih Tuh Oh itu ada Itu ya Minyak-minyak Gumbu Ayamnya sama ya Kayak tadi Kering Gak ada kecap Nih Oke Yuk Kita cobain Bumbu kedua Ini karena original Saya coba makan Mie-nya dulu Gak pake apa-apa ya Sebelum pake sambal Sebelum pake saus Ayo makan dong Ayo lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dia Mie-nya gepeng ya Teksturnya juga Mungkin Standar kayak Mie ayam lain Cuman nih karena Minyaknya gak tau banyak Jadi sedikit lengket Sama 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 yang hijau gak ya Udah ada rasanya Cobain yang hijau ya Tadi Soalnya yang hijau gak nyobain Yang originalnya Yang hijau cenderung Gak terlalu gurih Mungkin karena Dia pake sayur-sayuran aja Jadi Bumbu-bumbunya Gak terlalu banyak Di mie-nya Kalau ini Ada-ada rasanya Gurih Kalau lagi diskon Gini mah worth it lah Ayo dong Ayo Faza Oke sambal ya Faza mau yang ini Tukeran Udah makan abisin dulu Nanti kalau kurang Ambil lagi Jadi secara rasa Kalau saya ya Kayaknya Mending yang original Saya bunyi original Udah Saya dituker nih Mie-nya nih Mie-nya nih Mie-nya nih Mie-nya nih Bunda yang hijau Faza yang ini Kasih-kasih Faza belum makan Bukan sama Iya Faza tambah Yang putih dituker Itu ayamnya dimakan juga Faza Ayamnya dimakan nih Ayamnya Oke Ronde kedua selesai Langsung Ronde ketiga Sama Balik lagi Sama Cuman kali ini Saya mau nyobain Tidak pakai kuah Dulu Laper bang Iya Laper Kalau ada yang nanya Laper bang Iya Laper Lalu apa tuh Ini ada sawinya juga ya Iya lah Ada sayurannya Emang Tapi Kecil-kecil dia Yang ngotongnya Oke Ambil ayamnya Dulu sayurnya Ini Faza pakai yang putih Oke Kita sikat lagi ya Mie hijau Tapi gak pakai kuah Gak pakai sambal Kita Coba Bener gak Rasanya Ini udah ada Rasanya Gocit nih Enak gak Enak dong Aja Abisin dong Oke Sikta Ini Faza Masih ada nih Mie putihnya nih Emang Gak mau Putihnya Gak mau Tadi cuma sedikit Hmm Hmm Kayaknya dia ada juga menu Mie ayam wortel Cuma kayaknya tadi lagi kosong Jadi kita gak bisa order Loh yang hijau ini namanya apa Mie ayam apa Mie ayam sayur Mie ayam Gering Mie ayam hijau Ini dong enak Mau basok ya Kuahnya ini udah Berasa sih Ini kaldunya sih Sayangnya ya Dia gak ada paket Mie ayam Dengan baso besar Gitu Basonya enak Bener Kalau saya Sel pribadi Lebih prefer Bakso yang ada perlawanan Kayak gini Kalau digigit Dia ada Tekbalnya Membal Ini gak Lalu halus Dan basonya ada ladanya Berasa banget Ladanya Oke Kesimpulannya Pertama yang gampang Lo dari harga Kalau untuk harga normal Tadi Sekitar 18.000 Sama 26.000 Itu masih worth it lah ya Kalau harga normal Apalagi Discon pake Grab tuh Cuman rata-rata Yang ini 10.000 Atau 11.000 Yang original 8.000 Itu worth it banget Bedanya cuma basok Wah Ganteng Menyang banget Oke Packagingnya juga Udah profesional Kayaknya waktu 5 tahun lalu Belum kayak gini ya Packagingnya Ini udah profesional Mungkin karena udah ada Apa Order ojek online Iya ini dia Ada ini nih Promo-promo Itu Yang kemarin aja Yang mahal Itu packagingnya Belum pake Stereo foam Gak ada mereknya Terus Rasanya Mie nya Gak terlalu Istimewa sih Rasanya Maksudnya enak Ya enak aja Maksudnya Gak diatasnya Enak-enak Gitu Tapi untuk Dibandingin lagi Kembali ke harga Ya Rasa kayak gitu Enaknya worth it Terus Kuantitasnya Porsinya Kuantitasnya Porsinya Mantap Satu porsinya Mantap Cuma Masukan kita sih Kalau bisa Ada bakso Yang gedenya Jadi kalau orang Yang pengen Makan bakso Gede juga Masuk sama Ada Kerupuk pangsitnya Yang kurang ya Ada kerupuk pangsitnya Terus kalau Yang sukanya Yamin Tadi sih kurang Kecap Nah mungkin Yang pakai Kerupuk pangsit Ada yang Tapi dia gak ada Di mangkok ini Yang mangkok Gitu Yang di Kerupuk pangsitnya Di mangkok Gitu Itu dulu Review dari kita Makasih udah nonton Jangan lupa apa Klik like Comment Share Dan subscribe Share dan subscribe Channel ini Jangan lupa juga Nyalain loncengnya ya Makasih udah nonton Mudah-mudahan bermanfaat Jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih telah menonton Silahkan Klik video selanjutnya ya Dan Jangan lupa Subscribe channel kita Wassalamualaikum Dadah